Halo rekan-rekan, jumpa lagi di channel TJJ Garasiku Dari kemarin kita sudah membuat konten dengan mobil Fortuner ya rekan-rekan ya Kali ini saya akan ganti ke sepeda motor karena Banyak yang menanyakan di kolom komentar kabar dari motor ADV yang dulu sering saya buat konten Motornya ini rekan-rekan ya Dan kali ini kita akan membuat konten untuk membuat dudukan plat nomor Jadi plat nomor yang bawaan dealer yang dari plastik itu rekan-rekan ya Itu nggak enak banget, goyang-goyang, ada bunyinya kretek-kretek gitu ya Kalau kita pas di jalan yang nggak enak Kemudian juga tampilannya juga kurang pas Maka dari itu kita akan membuat yang frameless ya Jadi nanti kelihatan platnya saja Kemudian bautnya atau skrupnya tidak kelihatan Jadi benar-benar rapi Yuk kita cek dulu untuk plat nomornya yang bawaan dari dealer Nah seperti ini rekan-rekan ya Plat bawaan dari dealer itu kalau kita lihat benar Ini tulisannya ketutup ya Ketutup Kemudian ini kalau kita dari atas Nih Longgarin gini ya Jadi kelihatannya tidak rapi benar Nih Kalau yang belakang cukup kuat ya rekan-rekan ya Tapi kalau kita cek yang di bagian depan Nih kalau bagian depan ini Ini sama Ini tidak rapet ya Ini bisa geser naik atas Kemudian ini juga nggak rapi Tuh Berungga seperti ini Kemudian juga kalau kita lihat dari depan seperti ini Tulisannya kepotong Ya tulisannya memang juga nggak rapi Nah ini kalau di jalan yang nggak rata ya rekan-rekan ya Nggak enak banget Sama yang lain kan Retek-retek Makanya dari itu ini akan kita ganti Kita akan lepas Untuk plat nomornya depan belakang Kita lepas Kemudian nanti untuk Untuk dudukan plastiknya ini Kita hilangkan saja Kemudian plat nomornya kita pasang Paten Tapi nanti untuk bautnya nggak kelihatan Dan nggak usah pakai frame di samping-samping Jadi benar-benar plat aja Bagaimana caranya Langsung kita mulai saja Sekarang kita lepas dulu Untuk plat nomor belakang ya Nah seperti ini rekan-rekan untuk dudukannya Dia juga hanya plastik saja Kalau untuk bagian belakang Ini kita ukur dulu ya Untuk posisinya terhadap plat belakangnya Kita siapkan spidol ya Spidol kemudian platnya kita taruh seperti ini Rekan-rekan ya Kita posisikan Sesuai dengan keinginan kita Mau dimana posisinya Pokoknya seperti ini kan Kita usahakan lurus ya Antara kiri dan kanan Setelah itu kita marking dari bagian belakang Nah ini sudah Posisinya sudah pas ya Sekarang tinggal kita tandai dari belakang Seperti ini Posisinya Sebelah sana juga Sebelah kiri ya Nah seperti ini untuk posisi markingnya Ini agak miring sedikit ya Nanti kita sesuaikan saja Semoga yang penting ini posisi kanan kirinya Nanti sudah pas Sekarang kita kerjakan untuk plat yang depan ya Kita lepas terlebih dahulu Untuk dudukan plat nomornya Dengan udara belakang Sekarang tinggal seperti tadi ya Tinggal kita paskan saja posisi dari platnya Yang mau kita gendakin Mau ke bawah seperti ini juga bisa Mau agak naik juga bisa Kalau enak sih seperti ini ya rekan-rekan ya Pas dengnya Kanan kirinya juga kita paskan Setelah itu tinggal kita marking dari belakang Nah ini rekan-rekan markingnya ya Jadi plat depan sama plat belakang itu beda untuk posisi markingnya Jadi kita sendiri-sendiri Ini posisinya sudah pas ya Di sini Sama di sini Oke rekan-rekan ini plat nomor Depan dan belakang sudah saya tandai ya Ini untuk yang belakang sudah saya garis silang Ini mengikuti dari acuan lubang bautnya tadi ya Kita garis menyilang Kemudian kita kerjakan salah satu dulu ya Ya ini kita kerjakan Kita ukur dulu untuk jarak bautnya Nanti adalah 11,5 cm Kemudian untuk bracketnya atau dudukannya Kita buat panjangnya nanti adalah 17 cm Ini hanya custom ya rekan-rekan ya Bisa dirubah-rubah Untuk bahannya saya menggunakan kanal seba jaringan seperti ini Tebalnya 0,75 mm Ini juga sisa bahan kerja saja Kita langsung potong menggunakan ginda tangan Menggunakan mata cutting wheel Kita potong sampai selesai Kemudian kita akan hilangkan sisi tepinya ya rekan-rekan ya Kanan kirinya kita patahkan seperti ini Kita akan ambil untuk bagian tengahnya saja Nah kita ambil plat tengahnya saja seperti ini ya Kemudian kita rapikan bagian pojok-pojoknya Kita potong miring Seperti ini supaya tidak terlalu tajam Kemudian kita garis di bagian tengahnya Persilangan pas di tengah-tengah ya Seperti ini Kemudian kita ukur untuk jarak bautnya Tadi adalah 11,5 cm Kita kasih tanda 11,5 cm Untuk bagian belakang ya Nah seperti ini rekan-rekan ya Ini akan kita lubangi dengan mesin bor Untuk mata bornya diameternya adalah 7 mm Kita bor sebelah kanan dan sebelah kiri Nah untuk kepala baut yang akan kita buat untuk pemasangan Dan ini kita ratakan ya rekan-rekan ya Jangan sampai melengkung seperti ini Jadi kita ratakan kepalanya nanti agak tipis Supaya tidak mengganjal di bagian plat nomernya nanti Kita ratakan menggunakan gerinda tangan dengan mata grinding wheel Nah hasilnya seperti ini rekan-rekan ya Untuk kepala bautnya sudah kita ratakan Selanjutnya ini bisa langsung kita pasang di plat dudukan yang sudah kita buat tadi Kita pasang dari posisi sebaliknya Seperti ini Nah untuk pemasangan ini kita harus lem ya rekan-rekan ya Supaya menyatu dengan platnya Lemnya saya menggunakan lem epoxy seperti ini Dengan campuran 1 banding 1 Jadi 1 yang hitam Dan 1 yang putih Kemudian kita tinggal aduk saja Setelah tercampur dengan penuh Kita langsung aplikasikan di bagian kepala baut yang tadi kita pasang Jadi tujuannya saat nanti baut ini kita pasang mur Itu tidak muter ya rekan-rekan ya Jadi akan terkunci dengan kuat Kita harus menggunakan lem epoxy seperti ini Kita ratakan Sambil kita tunggu sampai kering ya Seperti ini untuk bautnya posisinya Kita tunggu sampai kering terlebih dahulu ya rekan-rekan ya Seperti ini sudah kering Sekarang tinggal kita akan pasang Nanti posisinya Seperti ini Seperti ini ya posisinya ya Untuk garisnya nanti harus pas Tapi sebelum kita pasang kita lem dulu Kita lem menggunakan lem silen seperti ini Rekan-rekan yang tidak ada lem silen bisa menggunakan lem bakar juga bisa ya rekan-rekan ya Tapi kalau saya sih lebih suka menggunakan lem silen seperti ini Karena nanti pengaplikasiannya lebih mudah Kalau lem bakar itu cepat kering Jadi untuk geser-geser agak susah Ini sudah kita kasih lem silen Sekarang tinggal kita tempelkan Jangan lupa ya rekan-rekan ya Posisi penempelannya harus persis pada garis yang tadi sudah kita buat Ini garis acuannya ada 4 Harus sesuai Supaya nanti posisinya tidak miring dan geser Nah seperti ini rekan-rekan ya Kemudian kita klem Atau kita bencet ya rekan-rekan ya Supaya bisa merekat dengan erat untuk lem silennya Kemudian untuk sisi tepinya kita tambah lagi Supaya lebih kuat Sekaligus menutup bagian selah-selah dari sambungannya ya Seperti ini Tepi-tepinya kita tambah Setelah itu tinggal kita tunggu kering ya rekan-rekan ya Kita beri tekanan dari posisi atas Nah seperti ini rekan-rekan ya Jika sudah kering Lemnya sudah kuat Menempel dari bracket ke plat nomernya Dan ini untuk dudukannya juga Kalau kita pegang seperti ini platnya tidak jatuh Ini untuk posisi bagian depan dari motor Nah seperti ini ya Ini tinggal kita pasang Kalian tadi sudah kita ukur pas Jadi kalau kita masukkan seperti ini Maka sudah pas tangan Jadi ini masih bisa digeser-geser dikit-dikit ya Naik turun Kita bisa sesuaikan saja posisinya Sekarang tinggal kita pasang bautnya Oke tinggal kita pasang murnya seperti ini ya Pakai mur yang bekas Dudukan plat nomer yang awal tadi Tinggal kita pasang Kemudian kita kencangkan pada posisi yang sudah kita tentukan ini ya Tinggal kita pencangkan seperti ini Oke seperti ini rekan-rekan ya Sudah terpasang dan rapi Tidak ada frame-nya Tidak ada bautnya disini Atau tidak ada skrup atau baut pun yang kelihatan disini Jadi ini benar-benar platformer Kemudian ini tidak ada frame-nya di bagian tepi Sekarang kita pasang yang depan ya Oke ini Untuk bagian depannya tadi sudah kita ukur ya Jadi ini harusnya pas Kalau kita masukkan di bagian bracketnya Nah seperti ini rekan-rekan ya Mungkin masih bisa digeser kanan-kirinya Oke tinggal kita pasang saja dari belakang Nah ini tinggal kita pasang untuk murnya ya Ini harusnya sudah pas Karena nanti sudah kita ukur ya Oke sudah selesai Oke rekan-rekan Akhirnya selesai ya Kita membuat dudukan plat nomor Modelnya yang minimalis seperti ini Jadi tidak ada bingkainya Tidak ada variasinya Polosan Tidak ada kelihatan bautnya Jadi kelihatan rapi Ini memang tulisannya masih kurang rapi ya rekan-rekan Karena memang ini bawaan dari dealer Nanti kita akan rapikan Menggunakan stiker Seperti video yang sebelumnya Saya masih nunggu stikernya nanti datang Saya beli di toko online Semoga cepat datang Nanti kita akan rapikan juga Seperti yang waktu kita di mobil Fortuner Ini untuk bagian depannya Terlihat sudah rapi banget Seperti ini Dan kelihatan Untuk angkanya juga tidak tertutup apa-apa ya Jadi lebih minimalis dan rapi Untuk bagian belakangnya Nah seperti ini rekan-rekan ya Kalau kita lihat dari jauh Nah terlihat minimalis ya Dan ini juga tidak geter Kalau ada Apa namanya Jalan yang tidak bagus Ini sudah rapi Seperti itu rekan-rekan ya Oke rekan-rekan Seperti itu ya Proses pembuatan dudukan plat nomor Di motor ADV Menurut rekan-rekan bagaimana hasilnya Bagus, rapi, atau malah jelek Tulis saja di kolom komentar Nanti kurang bagaimana Bagusnya bagaimana Rekan-rekan silahkan Berkomentar di kolom komentar Terima kasih buat yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel TJJ Garasiku Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax